Tiga perhiasan Putri Diana yang paling berarti baginya. Siapa yang tidak kenal dengan Putri Diana? Mantan istri Raja Charles ketiga sekaligus ibu dari Pangeran William dan Harry tersebut masih menjadi sosok yang diidolakan banyak orang. Selain karena wajahnya yang cantik nan anggun, Putri Diana juga memiliki hati yang lembut dan baik, terlihat dari perangainya yang selalu tersenyum dan ceria setiap saat. Tak hanya itu, ternyata ada perhiasan yang selalu dia kenakan semasa hidupnya di mana merupakan perhiasan yang menurutnya sangat berarti. Saat ini perhiasan-perhiasan milik Putri Diana telah diwariskan kepada kedua menantunya, yaitu KT Middleton dan Megan Markley. Berikut tiga perhiasan Putri Diana yang paling berarti baginya. Cincin tunangan perhiasan pertama yang paling berarti untuk Putri Diana adalah cincin pertunangannya dengan Pangeran Charles. Bahkan cincin ini merupakan yang paling terkenal sepanjang masa yang selalu dikaitkan dengan Putri Diana. Pasalnya, cincin ini memiliki safir biru besar di tengah-tengahnya serta dikelilingi oleh berlian. Tetapi, pada 2010 lalu, cincin ini telah resmi milik KT Middleton, diberikan oleh Pangeran William di hari pertunangannya. Perhiasan tersebut merupakan salah satu warisan abadi dan juga termasuk perhiasan kerajaan yang selalu diwariskan turun-temurun. Banyak perempuan yang pastinya ingin sekali memiliki cincin yang sama dengan cincin Putri Diana. Tak terkecuali perempuan di Indonesia, kamu bisa mewujudkannya segera karena di Indonesia telah hadir perhiasan yang terinspirasi dari perhiasan milik Putri Diana, yaitu koleksi perhiasan dari Azure Collection Keluaran MONDIAL. Salah satu tagar Azure Collection Keluaran MONDIAL adalah cincin berlian wanita yang bertaktakan batu safir biru sama seperti yang pernah dipakai oleh Putri Diana. Azure Collection merupakan koleksi perhiasan berlian istimewa yang dihadirkan dalam rangka perayaan tanda pagar Mondial 43 aniversari. Perhiasan-perhiasan ini mempunyai karakteristik yang khas berupa kerapian garis geometris yang menjadi ciri khas gaya Art Deco. Gaya unik koleksi tagar Azure Collection akan memberikan kesan mewah, elegan, serta menonjolkan tampilan yang beda sesuai dengan statement tagar indiferen dari MONDIAL, sehingga sangat cocok digunakan oleh perempuan yang ingin memiliki gaya berbeda. Tak berhenti di situ, selain mendapatkan keistimewaan saat membeli perhiasan dari MONDIAL, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan berlipat. Melalui pembelian perhiasan, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah istimewa berupa liontin berlian mewah dari MONDIAL. Liontin berlian tersebut bertatahkan 47 butir berlian dengan emas kurang lebih 5,572 gram ditambah dengan 20 butir batu safir dengan ciri khas yang diferent. Selain itu, melalui pembelian perhiasan, kamu juga bisa mendapatkan liontin berlian yang berhiaskan 11 butir berlian dan berat emas kurang lebih 2,471 gram. Bagi kamu yang tidak sabar untuk segera memiliki koleksi perhiasan Azure Collection dari MONDIAL, kamu bisa segera mendatangi butik MONDIAL yang ada di daerahmu. Atau kunjungi website resmi MONDIAL dan akun Instagram MONDIAL di Admondial untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai ragam koleksinya dan promosi MONDIAL akhir tahun ini. Cincin pernikahan perhiasan paling berarti bagi Putri Diana selanjutnya adalah cincin pernikahannya yang diperoleh ketika Putri Diana menikah dengan Pangeran Charles pada 1981. Cincin pernikahan tersebut merupakan cincin emas yang bertuliskan pesan manis serta romantis I love you, Diana. Menggunakan material emas dari tambang emas Klogau Sir David. Diketahui, cincin nikah ratu Elizabeth II dan Ibu Suri yang merupakan keturunan kerajaan menggunakan emas Wells. Hal tersebut juga berlaku kepada KT dan Megan yang sama-sama mengenakan cincin nikah yang terbuat dari emas yang sama. Tiara di hari pernikahannya dengan Raja Charles III, Putri Diana mengenakan perhiasan ikonis yaitu Spencer Tiara. Perhiasan tersebut merupakan pusaka milik keluarga Aristokrat Spencer, yakni keluarga besar Putri Diana. Tiara yang dihiasi dengan berlian yang elegan serta terdapat motif bunga trompet tersebut ternyata sering dipakai oleh Putri Diana pada acara kerajaan sebagai Putri Wells. Awalnya, Tiara ini merupakan milik Queen Mary, kemudian diwariskan kepada Ratu Elizabeth II dan lanjut diberikan kepada Putri Diana. Meskipun begitu, perhiasan ini menjadi identik dengan Putri Diana. Kini, Tiara yang selalu dikenakan oleh mendiang Putri Diana tersebut telah diwariskan kepada istri Pangeran William, yaitu KT Middleton. Itulah tiga perhiasan Putri Diana yang paling berarti baginya. Perhiasan-perhiasan ini sangat bisa menginspirasi untuk kamu koleksi juga. Terima kasih telah menonton!